Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri memberikan pidato terbaru tentang dinamika politik di Indonesia. Megawati buka-bukaan soal Anies Baswedan, Raja Jawa, IKN di Kaltim, hingga putusan MK, pidato terbaru Megawati Soekarno Putri ini disampaikan di kantor DPT-PDIP, Kamis, 22 Agustus 2024, di sela agenda pengumuman bakal calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Berikut lima poin penting dari pidato Megawati Soekarno Putri di kantor DPP-PDIP hari ini, 1. Singgung Anies Baswedan, sosok Anies Baswedan yang disebut-sebut akan diusung PDIP sebagai calon gubernur Jakarta rupanya tak luput dari pantauan. Megawati Soekarno Putri, awalnya, Megawati bercerita bahwa dirinya melihat spanduk yang sekelompok orang berpakaian merah hitam di depan kantor DPP-PDIP. Namun, orang-orang tersebut memasang spanduk bergambar Anies Baswedan, Megawati pun kemudian menanyakan asal kelompok tersebut dan alasannya memasang spanduk Anies Baswedan. 2. Tentang Yasona Laoli yang diresyufle, Megawati Soekarno Putri mengaku sempat mencari-cari keberadaan Yasona Laoli ketika muncul isu Presiden Joko Widodo hendak merombak kabinet. Dia bahkan berkelakar bahwa Yasona Laoli sengaja bersembunyi ketika isu reshuffle kabinet itu menguat kepergantian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mengkumham. Dalam pertemuan itu, Megawati mengaku langsung bertanya mengenai perasaan Yasona yang hendak dicopot oleh Jokowi. 3. Respon soal Raja Jawa Saat berpidato di kantor PDIP, Kamis, 22 Agustus 2024, Megawati Soekarno Putri mengaku tertawa ketika hendak sarapan pagi, usai mendengar pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyebut keberadaan Raja Jawa, Megawati mengaku, pagi ini ia menanyakan kepada bawahannya mengenai apa saja berita yang dimuat koran-koran media masa. Salah satu bawahannya kemudian meminta Megawati mendengarkan pernyataan Bahlil yang menyebut keberadaan Raja Jawa dan meminta agar hati-hati kepadanya jika tidak mau celaka. 4. Soal IKN di Kaltim, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga mengaku dicurhati Ketua DPR sekaligus putrinya, Puan Maharani, soal kondisi Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Kepada Megawati, Puan mengaku bahwa air bersih sulit diperoleh di kawasan IKN. Dia pun menanyakan bagaimana sang anak mandi selama berada di IKN. Megawati pun meminta kepada pemerintah memperhatikan persoalan ini, agar nantinya tidak mempersulit masyarakat yang tinggal di IKN. 5. Mega Taati Putusan MK Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga menegaskan bahwa partainya akan taat dengan putusan MK, Mahkamah Konstitusi, hal itu disampaikan Megawati sebagai sikap DPR RI yang mendadak. Revisi Undang-Undang, UU, Pilkada, untuk mengakali putusan MK soal ambang batas pencalonan dan penghitungan usia minimum kepala daerah. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!